Selamat datang di Viral! Video ini Rawan Lucu, konten dari Mind Media bersama saya Guntur, presenter komedi. Dan hari ini saya bakalan reaction nih, nama-nama unik, lucu-lucu, yang tidak masuk akal di Indonesia. Tapi kalau ngomongin nama itu, nama itu sebenarnya dari orang tua kita itu, nama itu adalah doa katanya. Tapi kan ada beberapa tuh, anak jaman sekarang nih, wih namanya udah keren-keren kan, yang udah lepas dari doa-doa malah. Itu kan ada yang namanya angin, ada yang namanya senja, ada yang namanya juga itu langit, lama-kelamaan ada yang namanya gempa, wih. Bahkan ada temen saya SMA namanya Nilo Tsunami, waduh wih. Sumpah ada loh temenku SMA itu. Maksudnya keren kan namanya langit, senja, terus biasanya ada salju juga, wah dikumpulin pemandangan. Ngumpul semua langsung jadinya ya. Dan juga kalau semua ngomongin nama, kalau nama-nama sekarang itu namanya Keperamenang Alam, kalau nama-nama orang zaman dahulu nih ya, wih bapak-bapak kita tuh, kayaknya namanya tuh asal nyebut kayaknya. Ada nih, bapak kemen saya namanya Koyon, ada juga nih namanya Mblew gitu. Tetangga saya namanya Mblew gitu. Terus pokoknya asal sebut aja. Bahkan kita nih sekarang nih mau menuju nih, foto-foto orang-orang yang namanya tuh udah gak masuk akal. Bukan gak masuk akal lagi ya. Wuduh udah nama ini. Brrrr lah pokoknya lah. Oke, foto pertama ini ada nih. Namanya Minal Aizin Wal Faizin. Yomphu. Nama panjangnya ini Minal Aizin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin kayaknya ya. Namanya dia ini kayaknya. Jadi lahirnya pasti pas lebaran. Tentu dong pas lebaran. Enggak tentu pas lagi apa ya. Lagi bapaknya lagi pengen makan nasi tuh. Bapak anakku Minal Aizin Wal Faizin. Tidak dong. Pasti Minal Aizin Wal Faizin pas lebaran. Unik ya. Terus ada lagi nih. Namanya, waduh ini namanya Saiton. Ini bapaknya terinvistirasi dari apa ini? Pekin bapaknya. Wah anak kita biar sangat-sangat, biar soleh, biar tetap mengingat dengan agama kita kasih nama ke Arab-arapan. Saiton. Saiton tuh artinya setan pak. Salah dong. Jangan kasih nama Saiton nananya. Ini bapak Saiton. Terus juga ada nih. Selamat dunia akhirat. Wah anjir. Ini bener-bener drill doa ini ya. Selamat dunia akhirat. Banyak banget ya namanya orang selamat di dunia akhirat. Di dunia ini. Di akhirat lagi. Dunia ini loh. Selamat dunia akhirat. Ada lagi nih. Satu lagi nih. Oh ini. Selamat hari natal. Tadi Minal Aizin Wal Faizin. Selamat hari natal. Tadi jadiin satu kan selamat hari natal. Minal Aizin Wal Faizin loh. Jadi ke Bali. Terus nanti selamat hari natal ini. Agamanya itu islam loh. Kok bisa gitu. Selamat hari natal kan. Biasakan umat nasrani atau enggak. Teman-teman kristen atau katolik. Ini selamat hari natal nanti ditanya. Namanya siapa pak? Selamat hari natal. Belum pak. Ini masih puasa pak. Enggak. Nama saya selamat hari natal. Oh kristen pak? Enggak. Saya islam. Kok bisa terinfrasi pak? Iya dulu bapak saya. Ibu saya ngelahirin saya ketika krisis moneter pak. Enggak nyambung sih emang. Cuman bapaknya kayaknya selamat hari natal. Wih keren. Biar anaknya selalu diulang. Ini ya diberkati ketika hari natal gitu. Tapi kadang takutnya nih ya. Namanya selamat hari natal. Pas hari natal. Kaget-kagetan dia tuh. Selamat hari natal. Iya saya. Nah dan ini lagi nih. Ada ibu-ibu dari situ bondo. Namanya mati. Kalau ditanya orang ini serba salah loh. Bikin KTP gitu. Namanya ibu siapa? Mati. Bu mohon maaf bu. Saya disini cuma nanya nama aja. Gak usah didoain mati gitu. Iya nama saya mati gitu. Namanya mati beneran. Coba liat kakaknya. Wah mati gitu. Nanti diumumin pas meninggal. Telah meninggal dunia. Ibu mati. Sudah mati ya. Double meaning jadinya ya. Dan juga ada lagi nih. Dari Banyuwangi. Itu namanya Tuhan. Rada ngeri ya. Rada ngeri nih bahasnya ini ya. Undang-undang ITE bagus sekali. Namanya Tuhan loh. Ini dari Banyuwangi. Tetangga saya ini. Saya Banyuwangi juga nih. Dari Banyuwangi. Namanya Tuhan. Kalau ini keren nih Pak Tuhan. Ini kalau punya nama. Punya anak. Namanya anak. Jadi nanti. Anak bin Tuhan. Jadi anak Tuhan. Yang keren ya. Terus. Saya tuh juga. Khawatir tuh. Pak Tuhan ini. Lagi. Belanja ke. Starbuck. Atau ke Miko Bear kan. Kalau Miko Bear tuh. Pasti kalau kita mesen. Itu ditulis namanya kan. Atas nama siapa Pak? Tuhan. Jangan bercanda. Iya bener. Saya namanya Tuhan gitu. Terus abis itu ditulis kan. Terus abis itu pelayanya nyari. Atas nama Tuhan. Ribet gitu. Ya kan. Bahasanya juga ada tuh. Kalau di daerah. Kalau makanan-makanan. Nama-namanya tuh. Padahal. Anak-anak muda zaman sekarang. Itu sering banget tuh. Meleset-melesetin. Biar. Apa namanya. Pelayanya itu. Rada. Susang. Minggung. Manggilnya. Padahal ada ini namanya. Bisa. Namanya siapa aku? Atas nama bangsa Indonesia. Terus pas dibawain. Atas nama bangsa Indonesia. Ada yang teriak. Soekarno Hatta. Jadi proklamasi. Terus ada juga namanya. Cinta gitu. Atas nama cinta. Ada yang nyawet hati gini. Lagunya Rosa jadinya. Emang. Yes. Itulah namanya aneh-aneh ya. Itu nama-nama dari Indonesia guys. Dan Pak Tuhan ini berasal dari Licin. Kalau belum tau guys ya. Licin itu. Daerah Banyuwangi. Deket-deketnya. Much, much, much later. Kalau Ijen. Jadi kalau mau kalau Ijen. Tidak jalan licin. Jalannya memang licin sekali. Situ. Sangat licin gitu. Kalau kita. Kalau disitu motor ditaruh. Terus kita. Waaay. Gitu. Rasatan. Pake mentega. Enggak. Licin. Ada daerah licin namanya. Dusunnya. Dusun kerajaan. Islam. Juga nih yang paling terkenal. Kalau nama-nama aneh itu dari. Biasanya itu dari. Apa. Ada nih yang terkenal banget dulu tuh. Yang orang Afrika. Yang namanya itu. Kita ulang ya. Bukang ya. Panggilannya. Wah. Ngapain panjang-panjang. Gitu. Dan. Ternyata kabar terbarunya. Dia. Punya anak. Nama anaknya juga gak kalah. Namanya itu. Jolesyuna. Opposyusimareka. Pochk. Om buem-buem. Osusulat. Yo. Masanya gini loh. Itu kok ada namanya. Masanya gini. Ini ada di tersendal. JBCK. Itu bacanya gimana. JBCK. Jepcok. Itu masanya. Bikin susah gurunya aja. Kalau ngabsen loh. Gitu. Maria. Jepcisek. Deskobesuk. Osas. Gak masuk. Adul panjang-panjang. Gak masuk lagi dia. Gitu kan. Orang Afrika tadi ya. Namanya panjang banget. Terus juga nih. Beberapa saya nih. Suka sebak bola ya. Tim saya tuh. Saya penggemar Liverpool. Yang kemarin baru menang. Setelah rentetan kekalahan. Ada pemain bola tuh. Yang aneh-aneh guys. Namanya tuh. Ada lagi. Namanya itu. Daerah yang sama-sama dari Afrika. Itu namanya Nangis. Ada. Terus juga ada namanya Toprak. Toprak. Bro. Toprak. Itu kalau main. Bang. Ini ya. Pemain Toprak. Ini Toprak ini pemainnya. Kalau gak salah pemain beksitas. Setiap main dia harus dioserin sambal kacang. Jadi. Biar licin. Namanya Toprak. Saya dari Toprak. Gitu. Terus juga. Ini ada namanya Tete. Ada lagi namanya Janda. Terus juga ada namanya Duda. Saya tuh membayangkan. Ini satu pertandingan sama-sama antara Tete. Janda Duda tuh main barang. Gokil. Keren ya. Janda kepada Duda. Duda kepada Janda. Janda menggoyang-goyang. Masih kepada Duda lagi. Duda menendang. Dan wuh kena Tete. Jangan mikir aneh-aneh. Ini kan nama pemain siapa bola. Gitu ya. Aduh. Itu agak aneh-aneh. Dan terakhir nih ya. Ada pemain bola. Itu namanya Adam Sari. Ini Adam Sari ini unik nih. Katanya pemain siapa bola. Kadang-kadang pemain bolanya. Katanya kalau dia main bola. Itu tenggorokannya kelihatan air terjun. Ya. Jadi kan Adam Sari. Jarang panas dalem. Itulah semuanya guys. Nama-nama orang yang aneh-aneh. Yang lucu-lucu. Yang gak masuk akal di Indonesia. Dan. Eh kok di Indonesia. Di luar negeri juga. Ya. Dan. Jangan lupa nih. Buat teman-teman semuanya. Buat kalian. Jangan lupa subscribe. Di YouTube-nya Main Media. Dan jangan lupa. Follow IG di. Main Media ID. Dan jangan lupa. Follow juga. Guntur PTM. Boleh gak sih? Boleh. Boleh. Weh followerku paling sedikit. Dari talent dalam Main Media. Yang lain 10.000. 100. Saya cuma 900. Tok gak bisa swipe up. Ya. Swipe up malah ketekan emotes. Jadi kan kalau ketekan emotes. Ah kena emotes gitu. Terus juga jangan lupa like juga. Video-video dari Main Media. Ditonton semuanya. Dan. Kalau kalian punya syarat nih. Untuk saya reaction itu. Bisa komen di bawah ya. Jangan komen. Jangan komen. Itu urusan bahasa dari. Negara Adam Sari barusan. Jangan lupa juga nih. Kalau kalian punya ide. Untuk. Saya reaction. Bisa di komen di bawah. Jangan komen cuma. Kak Yudisnya mana? Kak Yudisnya kerja. Bikin video. Mau tak katain. Abis diperpanjang. Kau ngeraku. Gak jadi ya. Oke. Terima kasih semuanya. Dan saya Guntur Tawa. Dadah. Sub indo by broth3rmax Siapaние